2022 tadi disampaikan PR-nya apa? Kondisi sesudah pemulihan ekonomi ternyata tidak lebih mudah. Kenapa? Karena ternyata baru pulih sebentar terjadi perang dan perang ini serta pemulihan yang tidak merata menyebabkan disrupsi di sisi suplainya itu luar biasa dalam. Apakah itu energi, pangan, dan juga berbagai kebutuhan-kebutuhan material dari barang-barang elektronik. Ini menyebabkan waktu permintaan naik, suplainya terdisrupsi, harga melonjak tinggi sekali. Dan ini yang sekarang dihadapi oleh negara-negara maju. Oleh karena itu, ini menimbulkan komplikasi. Karena negara maju dengan inflasi sekarang di atas 7%, mereka harus segera menaikkan suku bunganya. Nah, ini menyebabkan dampak ke negara emerging seperti kita. Nah, karena kita pengelolaan keuangan negara itu tadi fleksibel, tapi disiplin, dan kita juga fokus mengenai bagaimana kita menyelesaikan 3 tahun kondisi extraordinary ini melalui undang-undang nomor 2, maka kita juga dipercaya sampai hari ini kemarin baru beberapa hari yang lalu standard and poor menyampaikan pengumuman bahwa Indonesia bahkan ratingnya dianggap tetap stabil. Outlooknya juga cukup baik. Ini menyebabkan bahwa Indonesia telah meraih suatu reputasi karena track record di dalam menjalankan kebijakan keuangan negara dan kebijakan moneter bersama Bank Indonesia untuk bisa mengawal Indonesia dalam menghadapi shock yang bertubi-tubi. Shock dari pandemi, shock dari perang, shock dari supply disruption, yang kemudian menyebabkan shock dari sisi energi dan pangan. Ini semuanya bukan sesuatu yang mudah untuk diatasi. Saat ini dunia ditambah lagi dengan G20. Kemarin kita lihat fragmentasinya sangat dalam. Ini akan mengancam lagi terhadap perekonomian dunia dan pasti juga mempengaruhi terhadap perekonomian kita. Jadi pada saat dunia baru saja akan pulih dari COVID-19, kita dihadapkan pada perang yang terjadi di Ukraine yang menimbulkan spillover atau rambatan kemana-mana. Dan fragmentasi dari perekonomian dunia plus juga kebijakan moneter yang akan cenderung sangat ketat. Ini adalah sesuatu yang sangat harus kita waspadai. Jadi saya ingin menyampaikan betul di satu sisi kita bersyukur Indonesia bisa merayakan Idul Fitri, kita bisa pulang ke kampung, kita bisa mudik. Namun tetap tadi pandemi belum selesai. Kita lihat di RRT sekarang baru mulai terjadi kenaikan yang cukup tajam. Di Amerika Serikat kemarin saya di Washington DC, hampir semuanya memang tidak lagi menggunakan masker. Tapi ini yang menyebabkan penyebarannya luar biasa cepat sekali. Dan ini menyebabkan hampir semua teman yang kemarin saya ketahui ada di Washington DC, dia terkena COVID juga pada akhir-akhir perjalanannya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa COVID belum hilang. Hanya saya... Medcom.id A part of Media Group Network. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.